Halo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 Oke guys jadi di video kali ini aku akan menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari karakter di salah satu kerajaan Jin ya siapakah dia Oke tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke permainan guys aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys jangan lupa dibantu untuk like comment dan subscribe serta jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis hai 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 Oke guys kita udah masuk di pemilihan battle ya seperti intro di awal tadi aku akan menunjukkan ini aku akan memakai karakter dari salah satu di kerajaan Jin ya ini dia lalu untuk battlenya kalian pilih di battle of Chiang E ini dia ya battle of jeng jeng atau apa ini pacarnya guys ya kita pilih oke untuk karakter kali ini yaitu ini dia dengai oke disini aku berdua dulu ya guys untuk wipennya dia menggunakan seperti tombak ya tombak atau pedang ini jadi sini sama-sama heaven mungkin aku pakai men ya lalu untuk senjata kedua aku pilih seperti biasa senjatanya lubu guys oke nice untuk skill disini ada sedikit perubahan ya oke seperti biasa aku pakai attack boost lalu akurasi untuk yang ketika aku pakai victory cry dan yang terakhir hevok oke untuk animal yang pasti aku pilih red hair ya guys oke sekarang kita masuk di pertempuran dan dan kemudian secundary unit led by master suma jahat is reported to be making good progress once we pass through g anger we will be able to reach the meeting understood hmm is something the matter What do you think of our Lord at the moment? If I may be so bold, I believe he is caught between that which others wish from him, and that which he wishes for himself. You're right. He is changing, too. For better, or for worse. Perhaps that is the struggle faced by those in power. If so, then it is up to us to win his other struggles for him. Our mission is to join forces with the main army up ahead. Oke guys, barusan kita udah menonton sebuah cutscene ya. Jadi disini aku mau jelasin dulu untuk tahap mendapatkan senjatanya Deng A ini. Dalam waktu 8 menit setelah permainan dimulai guys, kalian harus menjalankan satu strategi ya. Yaitu si Deng A ini akan menjadi umpan ya. Lalu segera kalahkan Jiang Wei di camp utama. Jadi intinya kita harus mengalahkan Jiang Wei dalam waktu kurang dari 8 menit guys. Lalu kita juga harus berhasil membuat rencana ya. Yaitu sebuah umpan disini. Deng A ini akan menjadi umpan guys. Jadi seperti itu ya. Oke untuk awal-awal kita tunggu instruksi yang diberikan ya. Oke disini untuk awal-awal kita disuruh mengambil ahli base musuh ya. Total ada di 3 guys. Tapi disini cukup 2 aja untuk kalian berhasil. Jadi cukup 2 untuk mengambil ahli base musuh. Oke 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita menuju ke camp yang kedua guys. Kita langsung menuju ke area tengah ya. Target kedua kita. Disini kita berhadapan dengan Lijian ya. Kita langsung kalahkan. Oke nice. Oh sebentar guys. Aku sambil ngecas kontrol sticknya ya. Oke selanjutnya kita tunggu guys. Instruksi selanjutnya ya. Setelah kita berhasil mengambil ahli 2 base musuh. Nah disini akan ada pasukan musuh akan ini ya. Menyerbu kita ya. Jadi kita langsung kalahkan aja. Kita kalahkan semua general yang menuju ke arah kita ya guys. Sub indo by broth3rmax Oke ada siapa lagi di. Ada juga sang ya. Oke berhasil selanjutnya. Oh siapa nih. Sugihi. Sugishi. Oke berhasil selanjutnya kita langsung menuju ke lokasi siapa? Target kita ya. Target kita ya. Jiang Wei ya. Tapi kita tunggu dulu dialog. Dialognya ini seperti apa guys. Kita tunggu perintahnya ya. Oke disini sebelum kita membuka kastil Jiang Wei ini. Kita harus mengalahkan 3 general ya. Tapi disini kita cukup mengalahkan 2 aja guys. Nice. Oke kita tunggu. Oke kita tunggu. Gerbang sudah terbuka ya. Berhasil ya. Tapi disini gerbang utama masih terkunci guys. Jadi kita disini harus mengalahkan Yu Ying ya. Beserta pasukan juggernautnya ya. Buat kalian yang belum tahu juggernaut itu seperti kendaraan apa ya. Yang bisa ngeluarin api gitu loh guys. Ini salah satu apa ya. Kiri khas dari Yu Ying gitu. Oke kita ambil tropipennya guys. Oke ini dia. Gerbang utama sudah terbuka. Kita langsung kalahkan Jiang Wei. Nice. Berhasil ya. Oke discover treasure guys. Ups kok gak muncul di beta ya. Oke jadi disini memang untuk battle ini. Akan membuka peta lagi guys. di area mana ya. Bawah peta ya. Bawah peta itu selatan guys. Jadi memang seperti itu ya. Kita tunggu aja. Mau kan. Sudah terbuka guys. Ini dia. Lokasi senjatanya berada di selatan ya. Oke selanjutnya kita tinggal menunggu instruksi yang diberikan selanjutnya ya. Oke ini dia gerbang sudah terbuka guys. Kita tinggal mengalahkan sisa jenderal yang ada ya. Disini sebenarnya opsional aja ya. Kalau kalian pengen mengalahkan semua jenderalnya silahkan. Atau kalian langsung skip menuju ke lokasi boss terakhirnya juga silahkan ya. Tapi disini aku coba mengalahkan sisa jenderal yang ada ya. Karena apa? Siapa tahu dapat drop given yang bagus gitu loh guys. Syukur-syukur bisa ini ya. Dapet level 4 ya atau bintang 4 ya. Oke. Sekarat guys. Sekarat guys. Sebentar aku cek dulu lokasi senjatanya. Masih ini ya. Sibulimya. Disini aku mengalahkan bau syukur dulu. Wow dan xin chai juga ya. Wow dan xin chai juga ya. Kita kalahkan liohua disini guys. Jengshu juga disini bersama siapa nih. Mada bukan. Bukan ya. Limein. Jengshu juga ya. Jengshu juga ya. Oke ini dia Madai, kita kalahkan Madai untuk menghentikan batu yang bergelinding ya oke nice sebentar guys disini ada tempat rahasia seperti ini ada siapa di dalam nggak bisa dibuka ya wow rame banget disini guys kita langsung ambil senjatanya yang mana oke ini dia guys, Spear of Armageddon keren ya namanya hmm Terima kasih telah menonton! 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 dibantu untuk komen jika video ini cukup membantu ya Sampai jumpa di next video selanjutnya dan bye bye